Di dunia, obesitas pada anak-anak memang menjadi keprihatinan akhir-akhir ini. Bahkan jumlahnya pun setiap tahunnya juga kian semakin meningkat. Banyak faktor yang membuat anak mengalami obesitas, salah satunya terlalu banyak mengkonsumsi makanan, serta penggunaan gadget yang berlebihan, hingga sang anak malas untuk aktif bergerak. Hal tersebut juga dirasakan oleh komedian Tike Priyatna Kusuma, di mana anak pertamanya, Latisha Raya Arifti, mengalami obesitas di umurnya yang memasuki 8 tahun itu. Usianya 8 tahun sekarang, beratnya 40 ke atas. Gitu, udah terlalu besar lah untuk usianya. Aku tuh beberapa waktu yang lalu baru ditimbang berat badan, beratnya 103,3, which is itu adalah seperti frekuensi radio dibandingkan dengan berat badan ya. Nah, udah tiga mingguan ini saya berusaha untuk ngatur makam, dan ini juga saya kenakan sama anak saya, karena Latah pun dengan usianya itu, kayaknya berat badannya udah terlalu besar gitu. Jadi sekarang diusahain gak terlalu banyak jajan, terus juga mengurangi asupan gula buat dia gitu, karena saya juga gak bisa nge-cut langsung mati-matian atau gila-gilaan, karena takutnya anak kaget gitu dengan apa yang dilakukan. Dalam menerapkan pola makan sang anak dengan mengurangi asupan, presenter berdaya Sunda ini merasa hal tersebut bukanlah hal yang kejam untuk sang anak. Hal tersebut justru akan mengajarkan buah hatinya itu agar mengerti tentang kesehatan. Gak kejam juga sih, cuman biasanya kalau dulu tuh diturut dia mau es krim, karena dulu selalu pikiran gini, oh dulu zaman bahala gak bisa makan es krim, masa anak sekarang mau es krim ditahan-tahan gitu. Nah kalau dulu seminggu tiga kali, sekarang yaudah seminggu sekali di akhir minggu. Terus diusahakan banyak kegiatan dalam artian yang banyak gerak. Anak sekarang kan senangnya main gadget ya, jadi diusahakan yang banyak geraknya gitu, berenang lah, jalan pagi di Sabtu dan Minggu gitu. Mudah-mudahan dengan melihat saya gitu, udah mulai mengurangi makanan segala macem dan segala macemnya, dia bisa ngikutin, oh ternyata benar sih mama juga setelah ngurangin ini-ini, kelihatannya juga jauh lebih enak gitu. Mungkin gak langsing-langsing amat, tapi ya udah mulai lebih ringan aja gitu. Dalam waktu tiga minggu ini, Tika memang sedang menjalankan diet untuk menurunkan berat badannya, dimana dengan mengurangi karbo dan porsi makan yang harus dikurangi. Bahkan berat badannya pun kini sudah mulai turun sekitar 7 kilo. Sebetulnya kemarin-kemarin tuh udah sering kan, diet gitu dan segala macemnya, cuman kemarin ya itu, kayak wake up call aja gitu, begitu ditimbang beratnya gede banget gitu kan. Beratnya sama kayak waktu saya hamil kemarin gitu, jadi berarti gak turun sama sekali kan gitu. Jadi akhirnya mulai berusaha untuk mengurangi, Alhamdulillah tiga minggu ini udah 7 kiloan lah turun. 103, sekarang 97 bu. Kalau saya lagi ngurangin karbo, tapi tidak menghilangkannya sama sekali. Jadi saya ngekat karbo aja, karbo yang biasanya berhubihan, biasanya makan satu mangkok, berarti sekarang cuman setengahnya gitu. Atau kalau setengahnya udah terlalu kebanyakan, saya makannya 5 sendok doang. Tapi makannya selalu ada, ngemilnya ada. Jadi tetaplah asupan makanannya tetap ada, tapi mungkin porsinya aja yang lebih kecilin. Terima kasih telah menonton!